Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sivarizki Paujyah Mahasiswa program Sudi S1 Keperawatan Tingkat 2 Universitas Muhammadiyah Sukabuh Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obesitas Apa sih obesitas? Nah obesitas sendiri adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi Nah obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas Nah menurut data dari WHO tahun 2016 lebih dari 1,9 miliar orang dewasa 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan Dari jumlah tersebut lebih dari 650 juta mengalami obesitas Nah obesitas di dunia setiap tahunnya mengalami peningkatan Ini tidak terlepas di mana negara Indonesia pun menjadi salah satu negara yang meningkat prevalensinya dari data Rikesdas tahun 2018 Nah menyebutkan bahwa data obesitas dari tahun 2007 hingga 2018 mengalami peningkatan yang signifikan Peningkatan yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2013 hingga 2018 yaitu 7% dari 14,8% menjadi 21,8% Nah angka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2007 hingga 2013 yaitu 4,3% dari 10,5% menjadi 14,8% Nah disini pun ada penyebab dari obesitas Nah penyebab obesitas itu sendiri yang pertama ada faktor fisiologi seperti adanya pemasukan energi yang lebih dari yang dibutuhkan Kemudian ada faktor genetik karena adanya sindrom Predder-Willi, kekurangan leptin dan adanya kekurangan zat Kemudian ada faktor kebiasaan Nah seperti kita tuh selalu mengonsumsi jangkut ataupun makanan yang konsumsinya tinggi lemak sering ngemil ataupun mengonsumsi alkohol Kemudian ada faktor sosial seperti kurangi olahraga, gaya hidup kemudian anak obesitas menjadi dewasa obesitas kemudian adanya kehamilan Nah selanjutnya ada faktor lingkungan dimana faktor lingkungan ini yang pertama seperti adanya pemasaran makanan Nah kita tidur aja bisa memesan makanan secara online terus menyebabkan kita adanya kurang aktivitas terus aktivitas sosial pun akan berkurang Kemudian penyebab dari obesitas itu sendiri ada ketidakmampuan mental dan fisik terus karena obat-obatan ataupun karena adanya penyakit Nah manifestasi klinisnya seperti wajah membulat, pipi tembam, dagu rangkap, leher pendek, payung darah membesar, dan tungkai membentuk X dan perut membuncit Nah selanjutnya ada terapi diet yang pertama yaitu ada diet defisit seimbang komposisi makronutriennya dikurangi atau rendah lemak seperti kurang dari 30% kalori total Nah tinggi karbohidratnya lebih dari 55% kalori total terus cukup protein 10 hingga 15% kalori total dan tinggi serat hingga 25 sampai 30 gram per hari Nah selanjutnya diet rendah lemak di mana mengganti asupan lemak dari 9 gram dengan karbohidrat ataupun protein sebanyak 4 gram Nah cara ini tuh bisa dapat menurunkan kalori namun penambahan serat dan air juga memiliki efek yang sama Kemudian ada diet rendah kalori Seperti diet rendah kalori merekomendasikan asupan kalori hanya 1000 sampai 1500 kalori perharinya Kemudian Nah selanjutnya ada diet pengganti makanan utama Selanjutnya ada diet sangat rendah kalori Selanjutnya ada rendah diet rendah karbohidrat Kemudian ada diet rendah indeks glikemics Nah maksudnya adalah perubahan kadar glukosa darah setelah mengonsumsi karbohidrat Nah biasanya hingga 50 gram dan dibandingkan dengan konsumsi glukosa ataupun roti, air tawar, atau putih sebagai standarnya Nah disini pun ada pencegahan Pencegahan obesitas itu dibagi menjadi 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier Nah pencegahan primer ini bertujuan untuk mencegah terjadinya obesitas atau sebelum terjadinya obesitas Jadi penjagaan primer ini dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu pertama pendekatan populasi dengan mempromosikan cara hidup sehat pada semua anak, orang dewasa, dan orang tuanya serta pendekatan yang dilakukan pada orang yang bereksiko mengalami obesitas Jadi disini tuh pendekatan ini tuh jadi seperti pemberian edukasi dulu terhadap masyarakat Jadi dengan edukasi itu kita bisa sedikit mencegah terjadinya obesitas pada masyarakat Kemudian yang kedua yaitu usaha pencegahan dilakukan mulai dari lingkungan keluarga lingkungan sekolah dan di pusat kesehatan masyarakat Nah selanjutnya yang kedua yaitu ada pencegahan sekunder Nah bertujuan untuk menurunkan prevalensi obesitas Nah penjagaan sekunder ini biasanya dikenal sebagai tata laksana obesitas serta dampaknya Nah biasanya caranya dengan pengaturan diet terus bukan pengaturan dietnya disini bukan mengurangi asupan makanan tetapi mengatur asupan makanan yang sehat Nah selanjutnya yang ketiga ada pencegahan tersier dimana pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari obesitas tersebut Nah caranya dengan pengaturan diet seperti bukannya untuk mengurangi jumlah asupan makanan tetapi dengan mengatur komposisi makanan menjadi lebih sehat Nah antara lain seperti meningkatkan aktivitas fisik misalnya dengan membatasi aktivitas pasif seperti hanya menonton TV atau bermain komputer saja Kemudian mengubah pola hidup menjalani hidup pola hidup sehat terus baik dalam mengonsumsi makanan maupun dalam beraktifitas Mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb